Oke Sellers disini langsung aja kita bahas mengenai kriteria penjual yang disukai pembeli Nah untuk kriteria yang pertama itu adalah jumlah feedback positif lebih banyak daripada jumlah feedback negatif Bang feedback negatif dan feedback positif itu apa sih bang? Oke Sellers sebelum kita bahas mengenai feedback positif dan feedback negatifnya Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu feedback Nah jadi feedback itu adalah komentar ataupun pengalaman pembeli yang sudah didapatkan ketika membeli suatu barang di sebuah toko teman-teman Jadi nanti pembeli akan ngasih feedback atau komentar ke sebuah toko teman-teman Jadi seperti itu ya simpelnya Nah kalau feedback positif itu adalah komentar positif yang diberikan pembeli ke penjual teman-teman Sebaliknya kalau feedback negatif itu adalah komentar negatif yang diberikan dari pembeli ke penjual teman-teman Jadi seperti itu Feedback itu adalah komentar mengenai pengalaman mereka ketika berbelanja di sebuah toko teman-teman Feedback positif itu adalah pengalaman positif atau komentar positif Sedangkan untuk feedback negatif adalah komentar atau pengalaman negatif dari pembeli Jadi seperti itu ya simpelnya untuk feedback ini Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih untuk mendapatkan feedback positif yang banyak daripada feedback negatifnya Caranya simpel banget kita harus meningkatkan pelayanan kita Kita harus mempercepat juga proses pengiriman kita kepada pembeli Dan kita harus perbaiki kualitas toko kita teman-teman Mulai dari foto produknya kita harus perbaiki Kita harus cantumkan video produknya Deskripsi produknya kita harus rapi Dan tertata juga ada banyak sekali faktor-faktor penting Yang mempengaruhi pembeli ngasih feedback positif kepada toko kita teman-teman Ada banyak sekali lah pokoknya kalau kalian ingin memperbaiki toko kalian Agar mendapatkan feedback positif kalian bisa lihat di pojok kanan atas videonya disini Ataupun disini kalian bisa lihat disana untuk meraih feedback positif Oke sellers kriteria kedua yang disukai pembeli itu adalah Batch pelapak sudah tinggi Bang batch itu apa sih bang Oke sellers batch itu kalau kita translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu artinya Rencana teman-teman Nah jadi Bukalapak sendiri memberikan rencana kepada setiap pelapaknya teman-teman Atau penjualnya Ketika mereka mencapai suatu titik tertentu Mereka akan diberikan rencana teman-teman sesuai titiknya atau pencapaiannya teman-teman Nah rencana sendiri itu ada banyak banget ya Ada BL user, ada pendagang, ada pendagang besar, ada calon juragan, ada juragan, recommended seller Dan masih banyak lagi yang lainnya teman-teman Nah angka-angka tersebut yang kalian lihat itu adalah angka-angka dari feedback positif teman-teman Jika kalian ingin mencapai suatu titik atau suatu rencana Kalian harus mencapai feedback positif di angka segitu teman-teman Jadi seperti itu Pokoknya batch dengan feedback positif ini saling berkaitan teman-teman Semakin tinggi feedback positif kalian Batch kalian juga akan semakin tinggi teman-teman Jadi seperti itu Kalian perlu naikkan feedback positif kalian Dan kalian juga perlu naikkan untuk batchnya teman-teman Jadi disini ada 3 kesimpulan yang akan saya jelaskan kepada kalian Yang pertama kalian harus naikkan batch kalian teman-teman Yang kedua kalian harus naikkan feedback positif kalian ya Dan yang ketiga ini yang paling penting Kalian harus turunkan feedback negatif kalian Percuma juga kalau feedback positifnya banyak Tapi feedback negatifnya juga banyak Kualitas kita juga ya kurang baik lah Jadi alangkah baiknya jika feedback positif kita tinggi Tapi feedback negatif kita rendah teman-teman Itu bagus dan itu adalah kriteria-kriteria toko Yang sering dikunjungi dan sering banyak pelanggan lah Yang mampir ke toko tersebut teman-teman Oke itu adalah kriteria yang kedua ya Oke sellers kriteria ketiga Penjual yang disukai pembeli itu adalah Memiliki banyak ulasan positif Bang ulasan itu apa sih bang? Oke sellers ulasan itu adalah Komentar pembeli yang diberikan kepada penjual teman-teman Nah feedback sama ulasan itu sedikit berbeda ya Kalau feedback ini adalah komentar keseluruhan dari toko kita Mulai dari pelayanannya, barangnya, tokonya dan lain sebagainya Pokoknya feedback ini adalah komentar keseluruhan teman-teman Beda dengan ulasan Kalau ulasan ini adalah komentar barang aja teman-teman Jadi seperti itu Ulasan ini spesifik kepada barangnya Kalau kita scroll barang kita atau produk kita di bagian bawah Itu biasanya ada ulasan barang teman-teman Atau komentar barang kita Itu nanti pembeli-pembeli yang sudah membeli produk kita Akan memberikan ulasan atau komentar seputar produk kita teman-teman Jadi seperti itu Kalian bisa bedakan kan antara feedback dan ulasan Kalau feedback ini komentar keseluruhan dari toko kita Sedangkan kalau ulasan ini hanya komentar produk kita teman-teman Dan pelayanan Pokoknya lebih sempit lah kalau ulasan ini Sedangkan kalau feedback ini lebih luas teman-teman Oke jadi seperti itu ya Ulasan penting teman-teman Ulasan ini adalah salah satu kriteria yang paling penting Dan ketika ulasan positif kita lebih banyak daripada ulasan negatif Pembeli akan percaya kepada produk kita Dan kualitas produk kita akan semakin tinggi teman-teman Oke sellers Kriteria penjual keempat yang disukai pembeli Itu adalah penjual yang cepat dalam mengurus orderan atau pesanan Officialers setiap orang atau setiap pembeli Pastinya ingin produknya cepat sampaikan ke alamat tujuannya Dan segera melihat produk tersebut Saya pribadi juga gitu Kalau melihat toko saya akan lihat proses pesanannya Ataupun pecepatan dalam memproses pesanannya teman-teman Kalau cepat itu semakin bagus teman-teman Dan saya tidak perlu menunggu lama Pasti kalian sepakat juga kan Kalau kalian membeli barang di marketplace maupun di Shopee Tokopedia, Lazada atau Bukalapak Kalian juga pasti inginkan produk kalian cepat sampai ke alamat kalian Itu sudah pasti teman-teman Semua pembeli mengharapkan produknya Dan semua pembeli ingin produknya cepat sampai ke alamat tujuannya teman-teman Jadi seperti itu Kalian bisa percepat proses pesanan ini Semakin cepat semakin bagus teman-teman Dan pembeli akan semakin puas Tapi jangan lupa juga kalian harus sediakan juga untuk kualitas produk kalian teman-teman Jangan asal-asalan dalam mengirim produk ya Misalkan kalau pembeli inginnya biru kalian malah kirim warna merah Jadi seperti itu Kalian harus perhatikan juga untuk spesifikasi barang yang diinginkan pembeli Kalau pembeli inginnya sepatu ukuran 25 Misalkan kalian kirim ukuran 40 itu kurang benar ya Jadi kalian perhatikan juga untuk detail-detail pesanan dari pembeli ini Oke saya akan recap ulang untuk 4 kriteria penjual yang disukai oleh pembeli Oke sellers untuk kriteria pertama itu adalah jumlah feedback positif lebih banyak daripada feedback negatif Untuk kriteria kedua itu adalah batch pelapak sudah tinggi ya Tadi saya sudah tampilkan kepada kalian untuk batch-batchnya teman-teman Dan untuk kriteria ketiga itu adalah banyaknya ulasan atau komentar positif teman-teman Yang terakhir itu adalah cepat mengurus orderan atau pesanan Oke sellers jadi itu adalah 4 kriteria penjual yang disukai pembeli Kalau kalian ada pertanyaan mengenai video ini kalian bisa ketik di kolom komentar ya Dan jika kalian ada request video selanjutnya kalian juga bisa ketik di kolom komentar Sekian dari saya saya Ahmad Hidayat Terima kasih Mantap Selamat menikmati